Pemisah kami hadirkan News Update pukul 18 waktu Indonesia Barat. Saya Carlos Michael, Wakil Ketua DPR Fahri Hamza menanggapi positif laporan organisasi buruh migran kepada Mahkamah Kormatan DPR terkait tulisannya di media sosial. Bahkan dirinya mengaku tidak kapok menulis melalui media sosial. Fahri mengaku akan mengikuti proses yang tengah berlangsung di MKD selain mengaku tidak kapok tulisannya merupakan bentuk kritik kepada pemerintah agar memperbaiki kementerian terkait hingga regulasinya terhadap buruh migran. Sebelumnya 55 organisasi buruh Indonesia melaporkan tulisan Fahri Hamza yang dianggap melecehkan buruh migran di media sosial Twitter. Jadi ini bukan cuma sekedar soal terminologi yang saya ungkapkan itu yang oleh sebagian orang dianggap tidak layak, tetapi bahkan lebih daripada itu. Ada semacam jual-beli manusia dan perbudakan yang harus kita tuntaskan. Terima kasih telah menonton!